oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini melanjutkan video tadi pagi yang saya mau ngasih makan ikan ternyata ada korban di dalam ada ikan mati jadi saya bersihin dulu barangkali tadi ada ikan ikan yang mati gak keliatan juga karena kan ikan ikan saya kan kecil kadang suka ada yang mati gak ketauan tau tau udah hancur tau tau udah jadi bangke mojok di batu-batuan begitu makanya tadi saya bersihin dulu saya rapiin dulu dan kebetulan pas saya mau ngasih makan makannya habis nah akhirnya saya beli dulu udah keluar dan baru sempet bikin video lagi karena tadi tadi saya ada kegiatan lain nah sekarang akuarium ini ada di belakang saya nih akuarium ini udah bersih terus wadah apa namanya wadah pakannya udah beli sekarang kita pindahin dulu wadah pakannya ke wadah pakannya yang biasa saya pakai nah disini kita udah ada pakannya ya terus sekarang mau ngisi mengisi ulang ke wadah pakannya yang biasa saya pakai buat ngasih makan ikan berhubung udah habis sekarang kan waktunya waktunya makannya ikan waktunya ikan makan tadi mau ngasih makan makannya udah habis nah sekarang kita isi ulang ya kita refill ya ini emang kepo gak mau diem nih ikut ikut aja kita refill saya suka nih sama wadah ini ini udah lama banget ini wadah by the way dari dulu jamannya saya punya cupang karena apa ya wadahnya enak tuh disininya bolong-bolong gitu jadi apa ya ngasih makannya tuh lebih simple gitu lebih praktis gak perlu pakai tangan juga kan nah sekarang kita isi ulang ke situ kita refill nah saya biasa pakai pakan merek ini nih agaru kalau teman-teman di rumah biasanya pakai pakan merek apa ya tulis di kolom komentar ya saya biasa pakai ini soalnya ya ya murah intinya sih murah murah dan kebetulan cocok warnanya juga bagus dia warna hijau jadi gak gak monoton kayak warna pakan ikan biasanya warna merah merah gitu kita refill dulu kita isi up baru mau ngomong jangan terlalu penuh kalau terlalu penuh gak enak pas nuanginnya tuh itu jadi dia mandek disini kita isi segini aja nih kita kasih ruang segini ataupun segini segini biar biar enak itu kalau ada kalau teman-teman di rumah ada yang punya botol kayak begini juga kalau mengisi itu kalau mengisi ini wadah pakan tuh kalau bisa jangan terlalu penuh ya nanti gak enak pas nuanginnya itu bahkan takutnya dia ambrol atau bisa jadi macet di lubangnya dia harus dikasih ruang ini kebanyakan ya segini oke main seginian ya cukup jadi ada ruang dia biar enak pas kita nuanginnya oke udah selesai nanti kita tinggal kasih makan ikan yuk nah sekarang pakannya udah siap ini wadahnya saya pakai wadah ini ya biasa enak nih pakai wadah ini ya walaupun lambangnya walaupun mereknya super cupang juga ini isinya peletnya pelet buat makan ikan-ikan begini ya di toko-toko ikan juga banyak ya kita sekarang kasih makan nah ini kalau nyamper biasanya begini kenapa ada nyamper tuh pada ngumpul tuh tuh sekarang kita kasih makan ya buat takaran sih nggak ada takarannya jadi sesuai aja perkiraan karena bro dengan saya ikannya agak lumayan banyak dan biar kelebihan pun jadi jatuh kebawah tuh buat ikan-ikan yang di bawah tuh yang nggak keatas kayak alga ether gitu jadi sih ngasih sesuai perkiraan saya aja sekarang udah pakai pilih nah udah cukup jadi kalau ada makanan yang nggak habis tuh nanti biar dia dimakan sama mana ya alga ethernya ini dipet dia bisa ada alga ether mana ya Chinese alga ether mungkin temen-temen yang pecinta akuori pasti tau deh ya Chinese alga ether nanti di next video saya terangin satu-satu ya ikan-ikannya jenis ikan-ikannya karakteristik ikan-ikannya seperti apa nanti saya terangin dan isi-isi di dalam makuori ini itu seperti apa saya terangin ya di next video oke makasih yang udah nonton video ini dukung terus channel onstory dengan cara subscribe ya kalau suka videonya silahkan di like silahkan komentar-komentar yang positif oke terimakasih terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati tepi tepi terimakasih tepi 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 Terima kasih.